Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang para peserta diskusi dan dialog budaya vielleicht di Museum Dimonferah Monumen Perjuangan Rakyat Monferah Monumen Perjuangan Rakyat Assistance kita hari ini mengambil tema nasib sejarah dan peringatan pertempuran lima hari lima maram di Kota Palembang. Adapun narasumber dalam diskusi ini adalah Wanda Lesmana, Bambar Hati dan Pegiaan Sejarah Kota Palembang, dan Budayawan Sumsel, Femri Alibani. Wanda Lesmana akan mengambil tema nasib dan caket budaya yang ada di Kota Palembang, sedangkan Femri Alibani akan mengambil tema nasib sejarah Palembang. Tanpa berlama-lama, saya akan memberikan ini ke Femri Alibani soal nasib sejarah Palembang, Kota Palembang. Silahkan Pak Femri. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita hadir di depan Monumen Perjuangan Rakyat Sumatera bagian Selatan, monumen sejarah yang menandakan kestiwa penting dalam memperjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mulai dari 45, 47 ya, 47, 5 hari, 5 malam. Kita mulai dari kemarin, pertempuran 5 hari, 5 malam, dan kemudian berlanjut ke sejarah perjuangan gerilya di Bukip Barisan atau diuluan negeri Palembang ya. Dan hari ini hari pertama kita diskusi, jadi hari kedua peringatan, hari pertama untuk diskusi. Besok juga ada diskusi dan lain-lain. Mungkin tidak terlalu banyak yang hadir hari ini. Saya lihat ada dari TTP Sriwijaya di belakang ya. Salam, salam Sriwijaya. Lalu ada, ada dari Kampung Dongeng ya, ini anak-anak memang perlu mendapat banyak informasi tentang sejarah di Kota Palembang. Dan juga dari mahasiswa Unseri ya, dari Akif Sejarah. Ada Pak Pirazwar dari kemarin sekolah SMA 6. Ada perhimpunan mahasiswa. Dan di sekitar kita ada UMKM. Dan mudah-mudahan juga mendengar, jadi tidak hanya perdagang saja, tapi juga mendengar momen yang hari ini adalah momen peringatan pertempuran 5 hari, 5 malam pada hari ini. Baik. Baik. Kita hari ini akan berbicara tentang tadi, tentang nasib ya. Kalau nasib, biasanya kalau judul di jahului dengan nasib, biasanya itu sedih. Nasib malam. Maka judul ini mungkin sejarahku malam, sejarahku sayang. Nasib sejarah. Ini judulnya itu ya. Sejarah lokalku malam, sejarah lokalku sayang. Nah, kenapa ke malam? Kenapa malam? Malam ya. Bukan lintang. Lintang-lintang, Pak Lawa. Malam jauh. Kenapa nasib sejarah kita itu judulnya nasib lah? Kenapa begitu ya? Pertanyaannya. Apakah di Palembang ini kurang penulis sejarah? Sehingga kita kesulitan untuk mencari referensi sejarah. Umumnya para peneliti, mahasiswa, kalau mencari referensi sejarah, kadang-kadang sulit didapat. Di perpustakaan tidak ada. Di toko buku kurang. Biasanya ke personal-personal. Kalau tidak, ke Dr. Deddy, ke Mas Arif Banji, dan beberapa sejarawan lainnya, Jumsri. Ada Pak Raden Hasan, ada Pak Sabrudin Yusuf, dan Pak Rida Warga Dalam, dan lain-lain yang sudah dahulu mengulik tentang sejarah. Tapi di perpustakaan, dia tidak dapat. Sekarang ada Kesultanan Palembang Darussalam. Itu sudah menyediakan beberapa umum. Jadi kalau mau melihat referensi, bolehlah ke sana. Tetapi umumnya masih kesusahan kita, masih kesubitan, untuk mencari referensi sejarah di kota Palembang. Nah, apakah penulis kurang, apakah buku kurang, atau memang belum begitu serius kita memperhatikan sejarah di sejarah Palembang ini. Saya mencoba untuk menganalisa dari sudut perkembangan sejarah di Palembang. Perkembangan sejarah di Palembang, sehingga Palembang itu apa namanya, kesulitan. tahun 2008, Profesor Codes menulis dua jurnal. Kira-kira isi jurnal itu menganalisis prasasti bukan bukit. Nah, kesimpulan Codes bahwa kedatuan Sriwijaya, ada yang mengatakan kerajaan, tapi lebih kepada para ekor mengatakan kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya itu pusatnya di Palembang. Dasarnya analisis dari prasasti gedukan bukit. Kemudian, ada dua prasasti yang cukup fenomenal, prasasti Talang Tuho dan prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu itu prasasti persumpahan Raja-Raja Sriwijaya atau datu-datu Sriwijaya. Di prasasti Talang Tuho itu persembahan Dharma Raja Sriwijaya. Jadi Dharma Sriwijaya di daerah Talang Kelapu sekarang. Jadi tempat itu dikatakan tempat perbukitan, tempat sungguh. Maka Datu Sriwijaya atau Raja Sriwijaya pertama Datu entah yang Sriwijaya Jaya Nasar berbuat Dharma dalam konteks agama Buddha. Dharma itu dia membuat tamang menanam tubuh-tubuhan yang berguna pada waktu itu. Di antaranya ada kelapa, ada aren, ada pinang, pinang dan tubuh-tubuhan yang berguna lainnya dan membuat irigasi yang dipersembahkan untuk makhluk baik yang menetap maupun yang berminat. Nah, tapi proses Jodas mengatakan bahwa ini Sriwijaya. Sebelumnya orang masih debatable atau perdebatan apakah Sriwijaya itu nama Raja, apakah nama Kerajaan. Nah, Jodas menyimpulkan bahwa itu nama Kerajaan. Nama Raja-Nya Galar Raja-Nya itu Dapuntah yang Sriwijaya Nasa. Atau mengatakan Sriwijaya Naga. Tulisannya begini. Dan Prasati juga mengatakan kalau dikonversi dalam dalam pertanggalan kita itu menurut para sekolah sekarang itu 682 Masih 16 Juni 682 Masih Tapi Palembang memperingatinya 17 Juni 683 Masih ini juga masih perdebatan ya. Nah, maksud saya Sriwijaya sejak ada kesimpulan Codes itu menjadi luar biasa memancing perdebatan sekaligus juga melambungkan perasaan orang-orang Palembang semacam eforia bahwa pusat kedatuan Sriwijaya yang luasnya hampir sasya Tenggara hingga ke Madagaskar itu di kota Palembang Artinya apa? Bahwa Palembang itu artinya keturunan dari Raja Sriwijaya yang besar untuk masyarakat 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 umumnya atau para top pader kita dan Indonesia Sriwijaya dijadikan sebagai rujukan daripada Nusantara selain dari Majapai Nah, kita sendiri melalui Korea kemudian masuk kemerdekaan kita membuat merek apapun mereknya itu Sriwijaya misalnya Universitas Sriwijaya Bumbu Sriwijaya Apalagi Semua Sriwijaya Terakhir KFC KFC apa? Sriwijaya FC Semuanya Sriwijaya Begitu Nah, Sriwijaya betul-betul memukau kita betul-betul melampungkan kita memoria tetapi saya kira tidak di barengi dengan kajian-kajian yang khusus tentang Sriwijaya meskipun kita semuanya termasuk Kodam 2 Sriwijaya tetapi tidak ada TV Sriwijaya di belakang tapi tidak dibarengi dengan kajian-kajian ada beberapa upaya kajian misalnya di masa Edison Tanah yang saya ingin atau sebelum-sebelumnya sudah ada kajian-kajian tapi juga tidak matang sehingga kita meskipun tadi memiliki beberapa prasasti itu bisa dibantar bisa misalnya hari ini Jambi mengatakan bahwa mereka lebih kuat tentang apa artefaknya di Muara Jambi tadi kalau dikatakan bahwa kita dulu ada taman atau bukan taman apa ada universitas pertama yang budaya tri apa itu sekarang jadi universitas di Jalan Maman Suryod Sakyat Kirti yang di dalam Sakyat Kirti Dulu kita berasumsi tempatnya di Bukit Segundang sekitar dulu kita berasumsi bahwa Palembang ini setidaknya selain pusat Sriwijaya tapi pusat belajar agama Buddha Ipsing datang tiga kali dan dia pernah datang enam bulan ke Palembang dan mengatakan dia datang ke pusatnya Sriwijaya diperkirakan di Palembang tapi kita tidak punya artefak itu nah Muara Jami memungkinkan karena luasnya bangunan itu sehingga debatable atau perdebatan perdebatan kita kita dalam konteks kehilangan kadang-kadang gamang kita apakah kita betul pusat kristus terja atau tidak nah ya artinya nasib Sriwijaya ini sejarahnya itu belum begitu serius di tekuni atau digali oleh terutama kita kita itu termasuk pertama saya kira tanggung jawab awal itu adalah pemerintah pemerintah subse dan juga perguruan tinggi perguruan tinggi Sriwijaya terutama karena dia atau Universitas Sriwijaya karena dia menggunakan nama Sriwijaya nah sementara ada periode berikut itu adalah periode kerajaan dan kesultanan Pelimbang Darussalam jadi setelah Sriwijaya turun abad 13 ada masa kekosongan dikuasai oleh para bajak laut katanya yang dari Nanghai selama dua abad pajak tidak berani gilip orang ke sini karena ada para bajak laut yang kejam dibinannya Censui nah karena bajak laut ini juga membawa nama dinasti waktu dinasti ini maka ke dinasti yang itu menjadi tercoreng namanya maka mengirim Cenggo ke sini Cenggo kemudian datang dan menangkap Censui dan kemudian dibawa lagi ke apa dibawa ke Nanghai di penjara di sana barulah kemudian majak main mengirim orang namanya Aryodamar nah ini satu masa baru Aryodamar 1815 itu adalah masa awal dari kerajaan paling baru kemudian Brawijaya V itu Raja Majapahit kirim lagi orang namanya Putri Campah dan lagi hamil dan melahirkan anak kemudian Raden Patah Raden Patah kemudian menjadi raja di Demak selama 65 tahun kerajaan itu tidak terlalu lama bentrok kemudian ada orang ada dalam keadaan bentrok cucu Raden Patah ada yang datang ke Palembang datang ke Palembang namanya Kigideng Suro nah Kigideng Suro inilah memulai kerajaan Palembang terus sampai ke 1659 bentrok dengan Belanda istanian hidup Gotogawang Gotogawang dibakar ya oleh Belanda di Bumi Hanuskan muncullah Kesultanan Palembang yang rajanya terakhir sidur rejek lari ke Indralaya makamnya di depan Rado Tunggul Sandren dan adiknya Abdurrohim atau Kimah Sendih kembali memulihkan Palembang dan menjadi Sultan Nengeral Sultan Abdurrahman Sayyid Akhlipatul Muminin Sayyid Imam makamnya di Cindi nah ini masa baru 1659 1666 akan kita peringati nanti 3 Maret 1666 itu Kesultanan Palembang seringkali memperingati ambil setiap tahun memperingati hari jadi Kesultanan Palembang 3 Maret 1666 hari jadi Kesultanan Palembang terus sampai 1821 masa ini masa kerajaan dan masuk Kesultanan itu membuat peradaban baru peradaban Islam yang menguat ya kan dan pada masa ini juga Palembang muncul sebagai pusat kesusasteraan dan pusat ajaran pendidikan agama pertama agama Islam pertama pada masa Sultan Mahmud Badaruddin 1 hingga Sultan Mahmud Badaruddin 2 kita saya kira kalau bicara literasi menguatnya literasi Palembang pada waktu itu luar biasa kesultanan memelihara para ulama para sastrawan dan muncul karya-karya sastra yang luar biasa terakhir Sultan yang luar biasa menulis saya menulis sair-sair atau karya-karya sastra di pengasingan di pengasingan nah ini masa yang luar biasa nah masa ini yang kalau kita mau melihat jejak masa inilah yang jejaknya paling mantap keraton jejak keratonya masih ada peninggalan masjidnya masjid agung peninggalan makamnya silsilahnya masih jelas jadi kalau sekarang misalnya Sultan Mamud Badar 4 Raden Muhammad Paus Derajak ada silsilahnya sampai ke Badar Udin 2 itu salah satu saja silsilah itu nyampai Badar Udin 2 bin Badar Udin 1 bin bin Bahaudin bin Najamudin bin Bahaudin 1 bin Muhammad Mansur bin Abdul Rahman yang di sini ajalah jejak agamanya kita pakai kemudian kebudayaannya hampir separuh kalau somkek mungkin dia mengalir dari Sriwijaya ke Kota Palembang sampai sekarang di masa kolonial sampai sekarang ada modifikasi tapi yang lain makanan dan lain kebudayaan itu atau peradaban Palembang itu betul-betul menjadi peradaban masyarakat Kota Palembang sekarang kebudayaan ini menjadi kebudayaan inti dari Kota Palembang nah peradaban ini kemudian kita juga digarap dengan serius peradaban Kesultanan Palembang ini pada kali baru periode ini kita orang mengenal oh ternyata di Kesultanan Palembang itu ada Darussalam pada kali sekitar 10 atau 15 tahun terakhir orang cuma dulu Palembang gitu Kesultanan Palembang yang kedua baru tersadar bahwa kita misalnya pemerintah Kota Palembang sendiri itu menurut saya belum ada mengangkat identitas tentang Kesultanan Palembang kalau kita masih menggunakan tali yang berdasarkan Kesultanan Palembang Terussalam dan kita mengenal satu moto adat di pangku syariat di Jujur itu pun tidak pernah dimunculkan keperlukaan adat di pangku syariat di Jujur kalau Minang kita mengenal misalnya adat persadi syarat syarat persadi kita pula nah itu inti dari budayaan mereka yang ditanamkan dari sejarah Minang masa lalunya kita tidak hampir kita menjangkau Sriwijaya terlalu jauh dan kemudian tidak pula diseriusi jadi kalau kita ngomong identitas Sriwijaya sebenarnya identitas Jambi bisa claim identitas Sriwijaya Thailand bisa claim dan semua bisa claim terkhasan kita Palembang apa nah dengan demikian Kesultanan Palembang Darussalam sendiri pun ruput atau tertutup oleh angan-angan untuk membesarkan Sriwijaya yang tidak diseriusi Palembang hampir tenggelam referensi tentang Palembang juga sulit kita dapat tulisan-tulisan Sultan Mahfadar dua kikayat-kikayatnya sahirnya dan tulisan-tulisan yang ditulis pada waktu itu hampir juga sulit kita dapat dan ternyata di Riau atau di Malacca mereka lebih gencar meneliti tentang sahir-sahir Palembang yang ditulis Solda Baru II bisa sahir burung-muli sahir perang menteng sahir senior costa kita tidak 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 memiliki perhatian terhadap ini oke masuk masa berikut adalah masalah kolonial masalah kolonial adalah saya kira sama di daerah lain kita 1823 secara de juri 1821 Badar Rindua dihasilkan ke Ternati 1823 secara de juri Belanda menggantikan negeri Palembang Darussalam menjadi bagian dari Hindia Belanda dengan nama Kres Residenan Palembang Residenan Palembang ya jadi hilang itu 1823 nama negeri Kesultanan Palembang Darussalam sampai 1442 1942 masuk Jepang 45 47 kembali ingin menjanjah kembali tapi di masa kolonial ini muncul sejarah-sejarah peradaban juga atau sejarah-sejarah perjuangan sehingga tahun 47 agresi pertama yang kita peringati hari ini pun luput belum ada sampai hari ini kecuali kita-kita komunitas ada 80 komunitas kemarin kemarin 55 komunitas sudah memperingati perang lima hari malam Alhamdulillah para pemerintah sudah sudah berpartisipasi ada yang ini ini teda yang oleh perusahaan dari provinsi juga di pesudayaan sudah Alhamdulillah itu nah begitu jadi nasib sejarah sejarah kita itu mulai dari Sriwijaya yang angan-angannya besar tapi lemah dalam dalam pekajian lemah dalam penggalian dalam pelestarian kesultanan malahan terus seolah-olah tertutup seolah-olah kita di seringgaya kita lupa bahwa pada kedirian kita menjadi diri kita dan masa kolonial sejarah itu pun kita lupakan seolah-olah tidak ada padahal pertempuran 5 hari 5 malam itu sekalian tidak kalah kualitasnya dengan perang di Surabaya perang di Semarang Ambarawak dan di tempat-tempat lain ada penelitian sekitar 3.500 korban di Perang Tiga Matra Perang besar dari jarak laut atau sungai dan jarak Perang Perang Tiga Matra ini nah inilah nasib nasib malam sejarah lokalku malam sejarah lokalku saya nah hari ini mudah-mudahan menjadi titik pembangkit untuk kembali kita sama-sama menyalakan semangat kita agar kita ke depan tidak mengupakan sejarah ini dan saya kira memang sepertinya harus didorong oleh komunitas dan setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini komunitas sudah berhasil menggelitik atau membuat membuat boleh membuat ketersimbungan ya atas kegiatan-kegiatan kita bagus kalau mereka tersimbung dan kemudian ini menjadi titik pembangkit untuk kita bersama-sama membangkitkan sejarah malibat baik masa siwijaya masa kerajaan dan sultanan masa kolonial dan masa perjalanan Indonesia terima kasih selamat menikmati Pak Rokokokokan Pak Rokokokan ya terima kasih Pak Rokokokan sudah menyampaikan nasib Palemba mulai dari Jawa Serinjaya sampai Indonesia perlu diketahui ini adalah yang sama Pak Rokokokan perlu diketahui Pak Rokokokan Pak Rokokokokan bahwa kegiatan peringatan pertempuran 5 hari lima malam ini adalah peringatan kali kedua dilaksanakan oleh komunitas awalnya peringatan ini diperingati oleh 53 komunitas Alhamdulillah tahun ini sudah mencapai 85 komunitas yang bergabung termasuk Dinas Pariwisata Kota Palembang ini ada UI di depan perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Dinas UMKM Dinas Kooperasi dan UMKM dan anggota BPRD Provinsi Selatan juga ikut men-support kegiatan kita ini selain 85 komunitas tadi baik Wanda pecahnya tetap lagi Wanda Wanda adalah pemerhati cagar budaya dan juga penggiat sejarah dan budaya di selatan-selatan tema Wanda kali ini adalah nasib sama sebenarnya nasib yang juga tadi pek beri diri tahu ke soal sejarah secara histori ini nasib bangunannya nah mana Wanda nasib bangunannya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bersama-sama kalau bicara 5 hari 5 malam dengan kaitan dengan kaedah nasib nasib ini tidak harus kita sertai dengan nasib seti karena nasib itu kan bisa kalau lebih dari sebuah kaitan agama kaum itu udah bisa berubah nasib kalau bukan karena itu sebetulnya apa yang kita lakukan pada hari ini atau enggak sejarah untuk kali di luar komunitas dalam hal ini masyarakat bersama-sama pemerintah itu mencoba untuk menghidupkan kembali ekosistem kebudayaan melalui peringkatan pertempuran 5 hari 5 kalau teman sekalian kalau bicara perang 5 hari 5 malam tentu kita akan bicara tentang periodisasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947 sebelum pada saat dan setelahnya kenapa karena seperti yang disampaikan oleh takpe beri tadi Palemba itu bukan satu-satunya yang melaksanakan atau terjadi pertempuran 5 hari 5 malam ada Jawa Timur, Surabaya, Semarang, Bandung, termasuk Medan ya karena Palemba itu salah satu menjadi target utama nikah pada saat itu untuk mendatangkan agresi masukannya menuju Palemba dan memegang beberapa titik tempat penting yang ada di Palemba yang kami ketahui itu ada tiga titik sentral yang direkut oleh pemerintah Belanda melalui nikah pada saat itu yaitu pertama Benteng Potongsa yang kedua adalah Caritas, yang ketiga adalah Bagusune tiga tempat itu adalah tiga kawasan yang menjadi benteng pertahanan nikah pada saat itu yang coba dirundingkan dengan prajurit ataupun ketera di sepatah selatan yang pada saat itu dipimpin oleh salah satunya dari Muron, dari Paji dan yang lain ya sehingga terjadilah pertempuran nah kalau bicara tentang beberapa titik tempat yang sudah disampaikan tadi dengan sulit pandang saya yang mencoba untuk mengamati bangunan-bangunan peninggalan 5 hari 5 malam tentu, seperti halnya pada hari ini kita berdiri di tengah-tengah monumen perjuangan rakyat yang sebetulnya ini sudah menjadi salah satu cukup syarat menjadi bangunan yang diduga jagan budaya karena jagan budaya itu syaratnya cukup tiga dia berusia lebih dari 50 tahun, 50 kelas 1 tahun ya usianya dia punya nilai sejarah dan dia punya nilai manfaat untuk masyarakat dan pemerintah setempat salah satunya berat di kawasan BKB ini bukan hanya BKB artinya karena ada kantong ledek, bangunan jagan budaya ada majin agung, meninggalan dari Kesultanan Palingbang Darussalam begitu juga dengan yang ada di IJD kalau menurut catatan saya kurang lebih hampir 400 bangunan di Kota Palembang ini yang dulu dideteksi menjadi bangunan peninggalan Belanda dan sebelumnya juga itu adalah bangunan-bangunan dari Kesultanan Paling Darussalam sehingga proses priorisasi daripada Palembang ini menjadi sebuah peradaban dari Sriwijaya, Kerajaan, Kesultanan, Palembang, Darussalam, Hindia, Belanda, pergerakan sampai kemerdekaan Palembang menjadi sebuah ibu pengetahuan daripada peradaban sejarah yang ada di Sumatera Selatan oleh karena itu memang kita sangat penting untuk mengikat momentum ini sekaligus juga bukan hanya hal ini kalau bisa kita akan lebih tingkatkan lagi dan lebih menggerakkan lagi masyarakat tahun kedua ini menurut saya Vanitya dan komunitas sudah melampaui apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Vanityaan di peringatan yang pertama mungkin itu menurut saya kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kedua narasumber sudah mengatakan diskusi kita mungkin ibu-ibu peserta tiga penanyaan untuk sesi pertama TV Sriwijaya Pir Azwar satu lagi siapa emang? Nedra Nedra biar enggak capek dari depan dulu Pak Pir Sriwijaya tapi wajib ke depan iya iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya barangkali saya pertanyaan apa-apa ya bukan waktu yang lalu satu hari yang lalu saya pameran lukisan di BNRI kemudian kemarin ditutup di Hotel The House salah satu lukisan saya yang terjual adalah judulnya terperangkap judulnya jadi di dalam lukisan yang terperangkap itu ada lukisan kapal Sriwijaya yang terjerat di dalam jaring-jaring terjerat di dalam jaring-jaring saya mengasumsikan bahwa pemahamannya bahwa kita selama ini terperangkap dalam perdebatan panjang tentang kerajaan Sriwijaya yang seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan yang seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan karena dari tiga situs yang ada di Palembang itu adalah bukti yang terperangkap itu itu adalah bukti yang paling kuat membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya itu dimulai dibangun di kota Palembang saya barangkali kalau mau taruh leher taruh leher bahwa Sriwijaya ada di Palembang kalaupun ada candi muara tapus di Kabupaten Kampar di Provinsi Riau itu merupakan salah satu situs tempat peribadatan orang-orang muda yang tentunya itu merupakan perluasan kekuasaan dari kerajaan kerajaan Sriwijaya kemudian Jambi mengklaim bahwa Sriwijaya ada di Jambi itu pun tahun-tahun terakhir inilah muncul kelima itu ketika serombongan mahasiswa Universitas Indonesia mengadakan KKL mengadakan KKL dipimpin oleh Prof. Dr. Sefar Baris Unandar ditemukan sumur di dalam sumur itu ada teman-teman berupa kembikal-kembikal cuma hanya itu jadi kalaupun merekam krim silakan dan bukti nyata bahwa Provinsi Jambi juga merupakan adik bungsunya Provinsi Sumatera Selatan jadi kemungkinan kecil bahwa Jambi adalah pusat kerajaan Sriwijaya itu non-son itu jadi saya bersikeras tidak ada pilihan lain bahwa Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya terima kasih selanjutnya dari TV Sriwijaya tolong disebut nama Pak Yusuf Assalamualaikum terima kasih nama saya Alex lengkapnya Alex Yombi tapi asli kelahiran Solo saya bukan orang sumsal cuma saya baru lebih kurang 20 tahun ada di sumsal jadi saya sudah merasakan sepatah selatan ini tanah kedua saya tanah kelahiran kelahiran cuma negara kedua saya sumsal ini karena sudah 20 tahun saya di sini jadi memang kalau suka emosi saya akan minum semua airnya saya tertarik kemarin dengan kuisinya Kakak Nopepi saya dengar kenapa peranglima saya bukan peranglima di Pak Malam ya kenapa peranglima di Pak Malam ya kenapa peranglima tidak atau belum dijadikan seheboh di Suas 10 Membap misalkan atau Sabtu Maret saya dengar terbitik terbitik mohon maaf Kakak Nopepi mungkin kalau buat saya kata-kata kenapa mungkin dengan kurang pas karena kalau kita tanya selanjutnya kenapa kenapa mungkin dari dulu kita diajak yuk kita lupakan kenangan masa lalu ya mbak-mbak mungkin kita lupakan mantan kenangan masa lalu kita lupakan biasanya seperti itu diajarkan tapi emas lupakan Bapak saya pernah mengajarkan jangan pernah lupakan tiga hal dan harus kalau diingat yang pertama dari mana kamu berasal katanya sejarah masalah tetap harus dipegang lalu jadi apa sudah jadi apa kamu sekarang dan mau jadi apa kamu ke depan tiga hal jangan pernah ditinggalkan karena kalau salah satu saja tinggalkan masalah kita akan mencari maka mungkin lebih tepat kalau pertanyaan dirubahkan jadi bagaimana bukan kenapa kalau kenapa kan setiap selalu sibuk menjadi sebab sibuk menjadi sebab pun sehingga mungkin untuk mengambil akan menjadi bagaimana agama jadi yang nomor dua sekarang pertanyaan kalau kita lupakan kita lupakan jadi bagaimana kita memperkenalkan sekali lagi saya fokus ke 5-5 malam karena saya sebagai salah satu ceju pahlawan walaupun bukan di salah satu bagaimana 5-5 malam dikenal bagaimana acara kemari saya sempat ada diskusi dengan Bapak Ketua Manitia kebetulan kebetulan saya punya sahabat baik seorang cineas lemah itu dia cukup profesional cineas yang meranggiat asadak asadak dan kemarin dari sekjen DPST sudah sempat berbicara dengan beliau beliau bersedia untuk bekerjasama dengan seluruh keperanian masyarakat untuk mengangkat perang 5-5 malam dari film dokumenter yang punya nilai jual bukan sekedar film dokumenter asadak tapi dia punya nilai jual yang bisa di setel di 21 kita pernah lihat waktu itu di perang 5-5 malian perjuangan kopasus itu dibuat suatu kewajiban di seluruh kodam luas nilai jaya untuk masyarakat menonton kenapa ini enggak ada bagi manggil bagus tapi ini ada nilai sejarah kenapa tidak ini yang terjuangkan itu makanya intinya merubah dari kenapa jadi bagaimana ini yang harus kita pikirkan sama-sama ayo kita sama-sama mungkin ada masa lalu yang hanya cukup dikenal ada masa lalu yang boleh kita pelajari boleh kita jadikan pegang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selanjutnya Hendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkaraan nama saya Hendro nama saya Hendro mahasiswa ilmu sejarah Universitas Jember baru si pelajar pertanyaan yang merajak bagi saya ke materi seberapa besar impact peristiwa 5 hari 5 hari pertanyaan mendasar satu dari tadi saya lihat pembahasannya agak terlalu panjang jadi saya ingin mengerjakan sedikit ke peristiwa ini karena secara tidak langsung kita sudah terdistrak dari sejarah padahal sejarah itu tidak omong kosong sejarah itu bukan pendidikan sejarah itu bukan status sejarah itu bukan kiri kanan kiri kanan oke sejarah itu cerita itu sendiri jadi kita membutuhkan berbagai pendekatan bagaimana caranya kita mencoba untuk melihat sedalam mungkin peristiwa itu contoh seperti peristiwa yang ada di Surabaya itu sangat mengaget bagi masyarakat Jawa Timur masyarakat di daerah orang tua saya saya kasih contoh adalah kata jancok jancok itu itu sangat mendasar bagi orang Jawa Timur Jawa Timur itu bukan orang Jawa Jawa Timur Jawa Timur Budoyo Are Banyuwangi Banyuwangi itu Jawa Timur tapi bukan Jawa itu usik di Banyuwangi itu tidak hanya usik ada manda ada madura ada bugis ada madura swasta itu terpetakan sendiri jadi dalam masyarakat kecil Banyuwangi di rumah di NT saya itu ada festival festival kopi kopi yang sama daerah daging yang berkacil pada budaya masa lalu di daerah sini ada gandrum gandrum temuk beda dengan gandrum supina itu itu karena emang masyarakat Jawa Timur mengakar budaya budaya apapun itu entah budaya Islam Kristen budaya dan sebagainya kalau kita belajar benar-benar sejarah di daerah lokal itu seperti itu jadi kalau dikatakan saya sebagai orang Jawa saya tersinggur ngobrol sama orang-orang di Jawa di sebumi wah sampai Jawa ini kok mudah halus apiku padahal Jawa Timur aku beda itu demografinya sangat besar sangat kaya mau ngangkat kebudayaan seperti apa terangkat semua sekarang Banyuwangi terkenal apa banyak contoh si Farel lagu-lagunya dari mana banyak lagi daerah-daerah lokal kalau itu benar-benar kita mendasar bahwa belajar sejarah karena sejarah itu tidak terlalu luas membutuhkan pendekatan politik oke kebudayaan politik ekologi mungkin bisa seperti skripsi saya dan sebagainya apalagi kalau kita berbicara Sriwijaya itu terbistrak contoh kebesaran Sriwijaya itu yang diagung-agungkan oleh sejarawan di Jawa di UKM dan di UNER dan UNER itu tentang kapal Kalinyama Jomjawa yang besar-besar itu dengan teknologi pada saat itu yang luar biasa itu kalau sama kapal Sriwijaya yang kecil itu itu bisa ditabrakan karena kualitas kayu yang ada di sini itu pada zaman itu kayu apa kalau gak salah full length itu berat itu itu dibandingkan kayu jati putih oke sama-sama kuat tapi lebih berat jadi dihantamkan ke kapal pada saat itu 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 kata guru besar UGM saya diskusi sama Pak Soeharto itu sejarawan yang ada dari Sumatera khususnya pada itu tidak bisa membuktikan bahwa sehebat apa itu Sriwijaya itu karena narasi sejarawan yang kita dapat itu sejarawan dari Prahasis itu jelas itu bagaimana kita memformat ulang sejarah bahwa sejarah yang ada kepentingan oke jadi untuk bagi saya kalau kita berbicara itu omong kosong berbicara sejarah itu omong kosong untuk saat ini mau maaf ya iya karena contoh aja kalau berbicara peristiwa itu kalau bagi orang Jawa Timur itu sangat sangat-sangat mendasar jelas bahwa peristiwa itu peristiwa di Surabaya sebelum November itu aktor-aktornya itu jelas hadratus sheikh asip asyari ribuan santri-santri terbunuh jelas kau nah dihir itu jelas bagaimana ya contoh Soekarno dituduh bahwa membela Indonesia itu membela negara tidak Islam Soekarno marah dan gak tahu dalilnya ayat mana habis apa dan Soekarno pun mengadu ke hadratus sheikh sheikh gimana dalil membela tanah air itu apa akhirnya dengan waktu yang panjang hadratus sheikh mikir akhirnya iya semacam itu ya mungkin itu aja sih karena kalau terlalu meluas itu akan tidak dapat esensinya kalau bagi saya sebagai seorang sejarawan karena disini ada orang penting juga bagaimana membawa kebudayaan palembang darussalam serijana semacamnya itu akhirnya dapat impactnya dan semacamnya benar-benar dapat impactnya bagi saya sih seperti itu pertanyaan cuma satu seberapa besar efeknya dibersi paling baru terima kasih salam terima kasih meskipun panjang lewa perhatian dia sudah menentangkan sedikit soal jawab yang marah kalau dibilang orang jawa dari ketiga pertanyaan tadi dari pak tirazwan itu cuma penegasan sebenarnya penegasan bahwa palembang adalah Sriwijaya bukan Jambi bukan Ria khusus untuk Alec dia sama yang sebenarnya mirip sama Hendro pertama apa impact perangkat mahal mahal dengar kegiatan kita ini bisa saya kasih ke baik baik tadi ada banyak beragam pertanyaan salah satunya yang sangat berdasarkan dengan peringatan hari ini yang ditanyakan tentang bagaimana impact daripada peranglima hari mahal itu sendiri kalau saya mencoba untuk memiliki pandangan upaya merebutan Republik Indonesia di tangan pemerintahan pada saat itu itu adalah rencana sebutuh dengan cara perang total dengan merebut beberapa kota serta karena diakini bahwasannya pemerintah Belanda melalui nikah itu tidak mungkin hanya bisa merebut satu kota saja karena dipahami bahwasannya pemerintah sudah hidup pemerintahan sudah ada dan sudah dibentuk pemerintah pemerintah daerah yang menjadi keterbangkilan salah satunya adalah pemerintah sehingga sebetulnya peristiwa pertempuran peranglima hari lima malam ini bukan hanya sekadar ada di paling malam melainkan ada juga di daerah-daerah penting dan strategis yang ada di Sumatera Selatan salah satu misalnya di Tanjung Sakti atau di Oku Selatan di kawasan saya kalau mengingat ceritanya yang ada dari TV Sriwijaya tadi itu langsung mengingat kepada cerita saya pribadi itu karena saya baru ingat bahwa saya kakit saya ini ketua Petra di Kusulatan sampai beliau wapak saya baru ingat pun beliau adalah seorang dari yang pensiun dan menjadi seorang penjual salah satunya adalah bentuk berlanjutan daripada peristiwa lima hari yang ada di kota paling sehingga kalau ditanya bagaimana efeknya kalau kita enggak dalam proses peristiwa pertempuran pada saat itu tentu negara kita ini dalam hal ini sudah direbut oleh pemerintah beranda dalam hal ini sebutu melawan ini jadi sekarang kita yang ada di sini menurut pandangan saya adalah mencoba membuka kembali memori kolektif yang ada di pikiran kita bersama saya bahwa saya paling menjadi sebuah kota besar saat ini tidak lepas daripada perjuangan pedang perjuangan para pejuang yang tanpa pemberi membuang waktu tenaga bakat nyawa untuk merebut kota relembang bahkan negara Indonesia ini untuk menumpas dan mengikirkan para penjajah dan kita hari ini tinggal mengenang saja bahkan bukan hanya mengenang tapi terus menerus menghidupkan negasi bahwasannya kota relembang ini masyarakat relembang dan masyarakat Indonesia ini tidak mau di jengkel kita adalah masyarakat atau orang yang merdeka bukan hanya merdeka dari narasi tapi dari pikiran bahkan ini yang harus kita terus tularkan kepada seluruh masyarakat sampai ke generasi yang akan datang coba bayangkan bapak-bapak ada di buku sekalian ini sudah usia kita sudah masuk sepuluh 70 tahun lebih Indonesia berdeka bagaimana pada saat nanti generasi selanjutnya di atas 100 tahun kalau ini tidak terus kita penting dan gaunt momentum pertempuran 5 hari 5 malam ini saya membayangkan jangan-jangan di generasi sekolah saat ini orang tidak tahu peristiwa peran 5 hari 5 malam yang tahunnya kelepasan bendera yang ada di Surabaya semalam 5 hari 5 malam kira-kira begitu ternyata palemak pun begitu kalau bangsa kita pelepas pelepas pelawan juga kita jauh bagian dari Republik Indonesia yang berusaha mati-matian menjaga kenaunan dan negara dan ini berharap dengan momentum ini bisa menjadi penyebar dan penyebangkan generasi yang akan datang supaya yang berdatang kita tahu kakek dan nenek dan leluh saya di petang lepon ini turun memperjuangkan dan menumpas mungkin itu terima kasih hari ini hari ini diskusi pertama memang kita memang soal nasib sejarah maksud nasib sejarah perang Republik hari kelima kita akan diskusi tentang bumi sui jaya masih badan nanti kita bahas tentang impek dan segala macam pada hari timah hadir lagi disini hari ini belum kita membahas terlalu nanti tapi saya setuju dengan Alex bahwa kita harus pertanyaannya bagaimana mengapa kegelam pada masa lalu yang kegelam dengan mantan jadi kita harus ke depan dikata Renra kemarin dan esok adalah hari tadi sesuai itu kemarin kita kenang hari untuk tumpuan masa akan datang how kita akan datang mudah-mudahan akan datang akan berbaik daripada hari ini hari ini 80 komunitas ke depan mungkin bisa 200 komunitas hari ini kemarin sudah dianggarkan kodam juga itu terlibat sehingga ini nanti penuh pameran dan lain sebagainya sehingga momentum pertempuran di bangar di pemalam bisa kita kenal lebih baik lagi lalu tadi Pak Firhaswar mengatakan ini ekspresi seni tanggal besok kita akan lihat tadi Firhaswar dengan 19 seniman akan mengekspresikan melalui kanvas tentang pertempuran di bangar di tempat ini juga nanti ini sekaligus undangan nanti jangan tidak hadir besok semuanya hadir kita saksikan bagaimana seniman mengekspresikan tentang pertempuran di bangar di bangar baik melalui kanvas dan kuas dan apa anca maupun melalui sastra ini besok juga ada baca buah inilah kita bisa melakukan dengan cara kita sendiri untuk memaknai peristiwa ini seniman dengan caranya mungkin pedagang nanti dengan caranya yang tekan buat souvenir mungkin dengan caranya sendiri nah minu dengan kampung docking bisa dengan caranya sendiri juga ini anak-anak halo anak-anak hai ya nanti ya boleh dicubrik peristiwa ini dijadikan bagaimana bercerita tentang pengetuk lima malam atau mau tampil hari ketiga atau hari keempat bisa bisa ya tampil disini ya nanti kita memiliki koordinasi kan jadi ada penampilan campung dongeng mungkin ada gempat lalu ada insya Allah pemuda baca marga bisa juga nanti kita bersama-sama menyarankan diri 4 malam rencana bisa di mungkin di taman makam atau di tempat ini nanti kita pasti pasti tadi dari komentar-komentar tadi bahwa kita tiga komentar mewakili semua kita sejarah kita tidak boleh berubah sejarah ternyata kita memang tidak terima kasih terima kasih terima kasih diskusi diskusi tapi cuma mengingatkan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah orang punya perang-perang besar di Jawa di Sumatera Selatan dan Sumpah Selur sekiru kita punya perang yang namanya perang lima hari lima malam hari ini ini adalah rangkaian kegiatan hari kedua dalam peringatan perang lima hari lima malam saya mengingatkan lagi besok itu tanggal 3 Januari akan ada atraksi lukis dan pembacaan puisi dari seniman-seniman kota Palembang saya mengucapkan Assalamualaikum Wabarakatuh